Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang pulau yang terlepas dari Indonesia Hampir sudah dan terancam dicaplok oleh negara lain Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang diberkahi kekayaan Serta keindahan alam luas biasa Jumlah pulau yang mencapai ribuan Membuat beberapa wilayah bahkan belum sempat terjama oleh masyarakatnya sendiri Sedihnya, ternyata ada beberapa negara lain Yang ingin merebut wilayah tersebut Ini dia, beberapa pulau yang terlepas dari Indonesia Hampir sudah atau terancam oleh negara lain Sudah ada beberapa pulau malah dicaplok oleh negara lain dan akhirnya lepas Ada pula beberapa yang hampir dan saat ini diintai ancaman penglaiman dari pihak luar Anda wajib tahu, ini dia nama wilayah-wilayah tersebut Yang pertama, Blok Ambalat Beberapa pulau yang Indonesia miliki Kayakan kandungan sumber daya minyak mentah Salah satu wilayah tersebut adalah Blok Ambalat Yang terletak di Sulawesi dan Selat Makassar Bukan hanya minyak Di pulau ini juga terdapat berbagai kekayaan tambang laut Blok seluas 15.000,235 km persegi ini Sebenarnya berbatasan dekat dengan wilayah Malaysia Yaitu Sabah Sampai akhir tahun 1960 Tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah baru Negara tersebut pun mulai mengkuarkan Bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya Konflik kepemilikan wilayah ini pun bergulir Hingga puluhan tahun Diketahui Ambalat hingga kini masih berstatus milik Indonesia Kemudian ada Timur Leste Sangat disayangkan Ada salah satu wilayah yang telah lepas dari Indonesia Dan membuat negara sendiri pada tahun 2002 Yaitu Timur Timur Wilayah ini dulunya termasuk ke dalam kepuluhan Nusa Tenggara Setelah Merdeka Wilayah ini pun berubah nama menjadi Timur Leste Bersatunya Timur Leste dengan wilayah Indonesia Memiliki histori yang sangat panjang Diketahui Saat ini Timur Leste merupakan negara yang sudah diakui kemerdekaannya Oleh perserikatan bangsa-bangsa atau PBB Saat ini Mata uang yang mereka gunakan adalah Dolar Amerika Sementara undang-undang yang digunakan dibuat berdasarkan konstitusi Portugal Salah satu pulau yang terlepas dari Indonesia ini pun sudah merdeka dan berdaulat Selanjutnya Ringgitan Pulau yang terlepas dari Indonesia Pulau Ringgitan Yang terletak di sebelah utara Tarakan Kalimantan Timur pun merupakan satu wilayah yang telah dicablok negara lain Malaysia Sebagai negara yang letaknya cukup berdekatan dengan wilayah ini Memasukkan pulau Ligitan sebagai miliknya Saat melakukan pemetaan kembali pada tahun 60-an Pulau seluas 18.000 km persegi Yang sama-sama tidak ingin lepas oleh kedua negara Akhirnya dibawa ke ranah hukum internasional Pada tahun 1998 Empat tahun kemudian Tepatnya di tahun 2002 Mahkamah Konstitusi International Court of Justice Memutuskan bahwa daerah tersebut merupakan milik Malaysia Selanjutnya ada Sipandan Pulau yang terlepas dari Indonesia ke Malaysia Bersama pulau Linggitan Sebelum diserahkan ke Malaysia Pulau Sipandan pun menjadi wilayah yang dinyatakan dalam keadaan status quo Atau sengketa Keputusan para hakim di ICJ sendiri Didasari oleh fakta Bahwa Malaysia telah melakukan banyak penggusuran atas dua pulau ini Beberapa di antaranya ialah peroperasian mertu suar Pada tahun 1960 Serta perlindungan satwa burung dan menerapkan pajak pengambilan telur penyu Yang terkenal dari pulau Sipandan Pada saat yang bersamaan Pemerintah berserta masyarakat Indonesia pun harus berlapang dadah Menerima wilayahnya di caplok oleh negara lain Selanjutnya Perairan sambas Pada tahun 2014 lalu Dikabarkan bahwa Malaysia mengklaim Bahwa perairan Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas Kalimantan Barak Sebagai miliknya Diberitakan bahwa Pihak negeri jiran tersebut akan membangun sebuah mertu suar Di dataran perairan ini Untungnya Pihak TNI Angkatan Laut Melakukan penyenggahan secara langsung Kadis Pen Angkatan Laut Lasamana Pertama TNI Manahan Simo Rangkir Menyebutkan TNI Angkatan Laut Telah melakukan pengusiran terhadap Oknum negara sebelah tersebut Selanjutnya Pulau Natuna Negara China Tiba-tiba memasukkan Kepulauan Natuna Yang terletak di Kepulauan Riau Sebagai wilayah laut miliknya Hal ini diketahui Setelah nama Natuna Masuk ke dalam peta baru Yang mereka keluarkan Bahkan Gambar Kepulauan yang jelas-jelas Berada di wilayah Indonesia ini Masuk ke dalam paspor warganya Indonesia pun telah Mengajukan protes Namun pihak pemerintah China Tidak menggubrisnya Untungnya Pada 2006 lalu PBB melalui Abrit Rase Internasional Menyatakan bahwa Kepulauan Natuna Adalah milik Indonesia Disebutkan pula Bahwa China telah Berencana mengklaim Natuna Sejak 2009 Permintaan tersebut pun telah Mereka ajukan ke BBB Namun ditolak Karena dianggap Tidak bisa memberikan Dasar hukum yang valid Yang terakhir Pulau Pantek Pulau-pulau kecil yang berada Di sekitar perairan Nusa Tenggara Timur Juga disebut-sebut terancam Bisa dicaplok oleh negara lain Pada 2016 lalu Pengamat hukum internasional Universitas Nusa Cendana Kupa Dr. Dewi Tadayus Mengutarakan bahwa Hal ini bisa saja terjadi Walau Indonesia sudah Membangun marju suwar di sana Ia menambahkan Saat ini ada dua pulau Yang sudah dijaga oleh Pasukan pengamanan pulau terluar Yaitu Pulau Nadantrote Yang berbatasan dengan Australia Dan Pulau Pantek Yang berbatasan dengan Timur Leste Deriva Juga 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 Terima kasih.